Hai Assalamualaikum salam sehat teman 42 ini akan saya tunjukkan cara memprogram Arduino Admega 328 P dengan menggunakan smartphone kita langsung praktek saya pasang pengletan resistor seperti pada gambar dan smartphone yang digunakan harus mendukung OTG Oke saya coba dahulu ya sudah botnya sudah menyala dan smartphone ada lambang USB dikenal seperti ini Oke saya lepas lagi agar tidak boros baterai saya rekam dahulu agar jelas cara install aplikasi ini kalian masuk ke Playstore lalu ketik Arduino droid seperti ini jalan install saja dan izinkan permintaannya saya sudah install seperti ini logonya Arduino droid saya buka ya tampilannya seperti ini untuk memprogram Arduino dengan smartphone kalian hanya perlu men-setting modul yang digunakan caranya kalian klik titik tiga kemudian pilih setting ingat maksudnya men-setting tipe modul ini klik board tipe lalu klik Arduino dan pilih modul nano yang kalian dapat contoh disini modul yang saya gunakan Admega 328 old jadi saya pilih yang old bila kalian mengalami tidak bisa load kalian ganti saja tipe nanonya menggunakan smartphone tidak enaknya salah satunya seperti ini bila ingin merecek harus klik ulang ya sudah old saya kembali dan cuma tipe boardnya saja yang dipilih Oke saya akan mencoba membuka program bawaannya saja caranya kalian klik sketch lalu example lalu basic dan bling yang lain bisa kalian pelajari Oke keterangan software bisa kalian pahami sambil berjalan kelemahan kedua menggunakan smartphone yaitu terlalu mepet penglihatannya saya juga jarang menggunakan dengan smartphone karena tadi LED kita pasang pada pin D2 maka semua tulisan LED built-in saya ganti dengan dua saya ganti dua ini perintah D2 dijadikan output lalu dua ini ini perintah D2 menjadi high setelah yakin kita compile dahulu untuk mencek program apakah sudah benar semua saya klik kompil ada permintaan save kalian save saja dengan nama baru di sini saya beri nama tes 3 ya proses kompil bila ada kesalahan kita diberi tahu bila proses kompil tidak ada kesalahan maka tidak ada keterangan sama sekali seperti ini lalu kita bisa upload saya pasang dahulu USB modulnya oke saya upload ada keterangan kita oke saja proses upload perhatikan LED sudah mulai berkedip oke agar proses kedipnya lebih cepat maka semua delay saya rubah menjadi 200 saya compile dahulu untuk merecek apakah program sudah benar semua bila semua sudah benar lalu saya upload ulang perhatikan sudah berkedip lebih cepat mudah bukan oke saya lepas dari smartphone nya akan saya perlihatkan bahwa program sudah tersimpan dan bisa digunakan dimana saja oke saya coba dengan charger 5 volt oke mantap bukan lalu akan saya tunjukkan manual admiga 328p agar kalian lebih paham oke adresnya bisa kalian lihat ini spesie admiga 168p agar kalian perhatikan bedanya dengan admiga 328p agar oke bro salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati